Hai kawan aksi, pada November 2023, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi menyelenggarakan 21 kegiatan terkait dengan pendidikan antikorupsi. Untuk memperkuat integritas penyelenggara negara, KPK melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi menyelenggarakan pelatihan tematik bagi APIP di Kementerian Sosial, serta pelatihan APIP di lingkungan Kementerian Sosial. Selanjutnya, KPK juga menyelenggarakan pelatihan paku integritas yang kelima. Melalui Lembaga Sertifikasi Profesi, KPK menyelenggarakan asesmen sertifikasi jarak jauh yang dihadiri langsung oleh BNSP Republik Indonesia. Kemudian, LSP KPK juga menyelenggarakan dua sertifikasi penyelenggara antikorupsi pada bulan November, yaitu Jalur Pendidikan dan Pelatihan di BPSDM NTT dan Jalur Pengalaman di BPSDM Jawa Tengah. LSP KPK juga menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan penyuluh antikorupsi seperti kelas penguatan bagi Paksi NTT, Musyawarah Nasional Pertemuan Penyuluh Antikorupsi Nasional, serta pengukuhan forum Paksi di Provinsi Aceh dan Papua. Untuk menyebarkan kesadaran antikorupsi, LSP KPK menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pada kegiatan workshop optimalisasi peran masyarakat dalam mensosialisasikan digitalisasi pendidikan antikorupsi, serta pemilu cerdas berintegritas. Tak hanya kegiatan-kegiatan eksternal, berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja juga diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, seperti pelatihan efektif negosiasi, pelatihan audit komunikasi, pelatihan audit forensik finansial, dua pelatihan open source intelligence, dan pelatihan teknik lobbying, negosiasi, dan diplomasi. Serta menyelenggarakan induksi bagi pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan KPK tahun 2023. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi juga menggelar kegiatan berbagi antar pegawai seperti Knowledge Management Day dan Community of Practice Masterclass. Itulah berbagai kegiatan dalam upaya pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi. Sampai jumpa di kegiatan pada bulan berikutnya. Salam Antikorupsi! Terima kasih telah menonton!